Intro Sahabat GKB senang sekali saya dapat menjumpai para sahabat dalam program Wasiat Kekal Sebuah renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita Saya Pendeta Evelin Yudiarti dari GKI Kedoya Pada hari ini Senin 15 November 2021 Akan mengajak kita untuk merenungkan satu tema yaitu Nyanyikanlah Kebaikan Tuhan Tema ini didasarkan pada Kitab Masmur Pasal 13 Dan memusatkan pada ayat yang ke-6 Demikianlah firman Tuhan Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu Aku mau menyanyi untuk Tuhan Karena Ia telah berbuat baik kepadaku Sahabat GKB menurut MAKS seorang penulis buku yang terkenal Dia mengatakan bahwa menyanyi mempunyai sejuta manfaat Sebab dengan menyanyi kita dapat memperbaiki suasana hati Kita juga dapat belajar mengolah pernafasan Bahkan kita berlatih untuk berekspresi dan membangun relasi Melalui banyak nyanyian Tentu saja sebagai pengikut Yesus Kita tidak asing Menjadi umat Kristus adalah menjadi umat yang bernyanyi Karena itu kita tidak heran Jika di dalam Alkitab kita Kitab Masmur khususnya Kita menemukan satu sosok yaitu Raja Daud Yang dalam kesehariannya sejak dia muda Sampai usianya lanjut Selalu bernyanyi Di tengah-tengah kegentarannya Di tengah-tengah masa hidupnya Daud selalu berusaha untuk merenungkan Kebaikan-kebaikan Tuhan Mengingat kebaikan-kebaikan yang sudah dia terima dari Allah Dan ini menjadi sebuah kekuatan bagi Daud Karena itu lalu Daud menggubah sebuah lagu Mengingat di tengah kesesakan dia Kebaikan Allah itu selalu menjadi penguat dia Dan dia memuji-muji Allah Para sahabat yang dikasih oleh Tuhan Iman kita selalu diuji keteguhannya Melalui berbagai macam peristiwa kehidupan Baik dalam situasi hidup yang nyaman Ataupun situasi hidup yang menggelisahkan Dalam situasi hidup yang menyenangkan Ataupun dalam situasi hidup yang menghimpit Kita terus diajak oleh pemasmur untuk mengingat kebaikan Tuhan Jangan kesulitan hidup membuat kita lupa pada kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima Dan marilah kita nyanyikan terus kebaikan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari Sehingga hidup kita menjadi kesaksian dari kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita siarkan Mari bersama kita berdoa Kami mau memohon kepada roh Allah untuk menolong kami Untuk dapat terus mengingat kebaikan-Mu terhadap kami ya Allah Di tengah-tengah himpitan ataupun di tengah-tengah kelimpahan Agar hidup kami tidak jauh dari pujian kepada Allah Dan bibir kami penuh dengan nyanyian Syukur atas kebaikan-Mu kepada kami Dalam Yesus Kristus Amin Para sahabat Jika para sahabat merasa terberkati Jangan lupa untuk like Subscribe Dan bagikan link ini Agar banyak orang pun terberkati Seperti para sahabat sekalian Tuhan memberkati Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton